Buntut adanya kecelakaan lalu lintas, sebuah truk bermuatan tanah yang menyebabkan dua orang meninggal akibat tertimpa di Jalan Sehnawawi. Persisnya di depan RSUD Bantan, PJ Gubernur Bantan Al Moktabar meminta para pengusaha angkutan untuk mematuhi aturan batas kendaraan atau tonase. Menurutnya hal itu demi kenyamanan dan keamanan bersama. Al Moktabar mengungkapkan Pemprov Bantan akan melakukan review terkait dengan aturan batas maksimal angkutan kendaraan itu bersama jajaran Forkopimda termasuk juga Polda Bantan. Saya meminta kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai dukungan keadaan dari RAS ke RSUD, kita silakan. Jadi kembali saya ingin ulang, ini adalah hal yang memerlukan kesadaran bersama. Ditambahkan Al Moktabar pihaknya tidak bisa semena-mena memberhentikan operasional mereka, karena itu menyangkut dengan dunia usaha dan tidak semua kendaraan melanggar. Hendra Hermawan, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.